assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat pembangkit frekuensi tinggi tapi untuk amannya saya akan menggunakan transistor saya gambar dahulu oke rangkaiannya seperti ini nanti saya ingin membuat booster DC2DC tapi dengan arus kecil saja sekitar 100mA kemungkinan nanti dari 5V sampai 100V dan agar aman saya tidak menggunakan MOSFET saya menggunakan transistor saja yang akan saya gunakan BD139 kemudian kenapa saya tidak menggunakan MOSFET agar aman bro kalian perhatikan rangkaian ini bila dia mendapatkan on terus maka arusnya akan besar sekali nanti rencananya saya menggunakan 5V jadi agar aman dalam percobaan saya menggunakan transistor jadi walaupun ini on terus nanti di sini pembangkit frekuensi saya sebut saja oscilator jadi agar aman tidak terjadi arus besar pada I di sini atau IC maka saya menggunakan transistor bila menggunakan MOSFET ini boleh dibilang short bila ini on terus jadi untuk menjaga oscilator off atau on terus maka saya menggunakan transistor paham ya bro untuk menentukan ini kita hanya menentukan besar RB seperti yang kalian ketahui jadi rumusnya IC sama dengan HFE dikali IB IB nya ini sedangkan HFE di datasheet ini sekitar 250 kita ukur dahulu HFE nya saya menggunakan meter kalian lihat ini pinnya EBC ECB kalian lihat bila diukur 319 HFE nya tapi kenyataannya prakteknya kemungkinan hanya 100 jadi perlu saya coba dahulu oke akan saya coba karena saya menginginkan maksimum sekitar 100 mA sampai 150 mA saja artinya nanti IC nya ini saya buat 100 mA HFE nya kira-kira ini menurut teori kira-kira 200 bukan menurut pengukuran IB jadi IB didapat IB didapat sekitar 100 dibagi 200 ini didapat setengah setengah minus 3 oke jadi kira-kira 500 mA dan IB itu karena saya ingin menggunakan tegangan 5V jadi IB V dibagi R sama dengan kita mencari R nya jadi R sama dengan 5 dibagi 500 mA oke percobaan ini seperti ini gambarnya ini saya saya 5V kemudian pengukur arus dan balap ini 10 kg seperti ini ini pahamnya bro jadi ini IC nya saya usahakan 100 mA oke kita coba saja mudah-mudahan 100 oke ini negatif ini positif mengukur arus ini 100 mA tidak menyala bro saya hanya berusaha supaya tidak short saja benar sekitar 100 mA coba saya patengkan saya pegang 100 mA 100 mA saja sudah terasa panas bro oke mantap jadi kesimpulannya untuk mendapatkan IC 100 mA maksimum pada input 5V dibutuhkan RB sebesar 10 kg paham ya bro fungsi RB pada transistor jadi sangat aman bila terjadi short disini oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh